Intro Guys, benua Australia terus bergerak ke utara mendekati Indonesia Kira-kira yang bakal terjadi apa ya? Pergesernya benua Australia ini disebabkan lempeng bumi yang... Video pendek yang menjelaskan mengenai pergeseran benua Australia mendekati Indonesia viral di TikTok Video yang diunggah akun bernama Edvir Garaditya itu menjelaskan Bahwa pergeseran itu disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang saling bertabrakan Guys, benua Australia terus bergerak ke utara mendekati Indonesia Kira-kira yang bakal terjadi apa ya? Pergesernya benua Australia ini disebabkan lempeng bumi yang saling bertabrakan Selain lempeng Australia yang terus bergerak lempeng Asia Pasifik ternyata juga bergerak 11 cm setiap tahunnya Berdasarkan penelitian benua Australia terus bergerak ke utara mendekati Indonesia 7 cm setiap tahunnya Dan jika kedua lempeng itu bertabrakan tentunya bakal mengakibatin suatu gempa yang sangat besar Salah satu gempa yang pernah terjadi akibat tabrakan dua lempeng bumi adalah gempa Macquarie Yang berada di antara Selandia Baru dan benua Antartika dengan kekuatan 8,1 skala Dalam video berdurasi 38 detik itu, dia membeberkan Bahwa berdasarkan penelitian, benua Australia terus bergerak ke utara mendekati Indonesia 7 cm setiap tahunnya Menanggapi hal itu, peneliti ahli utama bidang geologi dan tektonik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Hariadi Permana menarangkan pergeseran itu sudah terjadi jutaan tahun lalu Setelah benua Australia terpisah dari Antartika sekitar 155 juta tahun lalu bergerak ke utara timur Dia menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik Australia Salah satu dampak dari pergerakan lempeng tektonik itu, dia memberikan contoh adalah gempa-gempa yang terjadi di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur Berdasarkan pergerakan modern, kata Hariadi, kerak benua Australia mendekat sekitar 5 hingga 7 cm per tahun Menurut Hariadi, berbicara mengenai lempeng atau kerak, jangan melihat dari garis pantai Tapi termasuk juga bagian laut dangkalnya Saat ini, lempeng Indo-Australia sudah menabrak Sumatera hingga Jawa hingga Sumba Dan, manifestasinya berupa gempa-gempa dan aktivitas atau munculnya gunung api Selain itu, Hariadi berujar Kerak benua Australia sudah berada di bawah Timur Aru, Papua Wilayah ini merupakan bagian dari kerak benua Australia yang sekarang bertabarkan dengan lempeng Karolina Jika melihat asalnya, hanya ada Sumatera Kalimantan yang bagian dari Euroasia dan Papua bagian dari utara Australia Tapi, Hariadi menembahkan pada dasarnya semua tidak ada yang berdiam termasuk pulau-pulau di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!